hai oke selamat sore guys kembali lagi bersama mamayu bola seperti biasanya saya akan menyajikan dan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan saya tapi kan komentarnya berita dari serisi yang tidak akan memberi laluan mudah kepada si pahang FC untuk mendominasi pelawanan dalam pertemuan di Super di Stadium Ligas hari ini guys ketua jurulatinya Dato Onggeng Sri berkata pasukannya tidak terancam oleh pasukan ketiga terkuat Ligas super malah aktif meraih tiga mata katanya bagi mencapai hasrat itu pasukannya dia bersiap sedia menyambut ketibaan sipaham dengan corak permainan yang lebih bertenaga adalah penting bagi semua pemainnya untuk lebih fokus pada permainan dan mengelak daripada melakukan kesilapan yang boleh menyebabkan seluruh pasukannya dihukum kenapa kelebihan sipaham tetapi Sabah tetap beraksi garam pada pelawanan seterusnya beliau berkata guys kali ini Sabah tidak akan memberi laluan mudah kepada si paham untuk menguasai permainan matlamat kami adalah untuk mendapatkan keputusan yang positif berarti pasukan sambat itu guys berkata kucing si TFC hampir memperoleh satu mata dalam pelawanan di Stadium Ligas Sabtu lalu namun kesungguhan pemain untuk menang membantu Sabah meraih tiga mata guys sambil menguji kesungguhan pemain beliau percaya semangat sama akan ditunjukkan apabila berdepan sipaham nanti guys pasukan itu dianggap berada dalam prestasi terbaik ketika ini kami tahu sipaham kini berada dalam prestasi terbaiknya dan sentiasa konsisten sama ada bermain di tempat lawan atau di tempat sendiri sementara itu mengulas mengenai kecederaan pemain Sabah ketika ini Kim Si berkata setakat ini Telmo Kestenhera dan Miguel Angel Gerido Sipuntes atau Sifu masih cedera guys bagaimanapun katanya keadaan itu tidak menjadaskan proses persiapan sebelum pelawanan menentang pasukan Tugajah oke guys itu saja untuk kali ini ya jangan lupa subscribe like dan saya nyata berikan komentarnya terima kasih salam namayu pola selamat menikmati